Benarkah masih ada celah hukum lain yang bisa digunakan untuk membebaskan Baik Nuril dari cerat pidana? Pak Gayus, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini dalam kasus Baik Nuril, apakah amnesti menjadi upaya yang terakhir dan pilihan paling tepat? Ya, saya sepaham dengan Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa keadilan itu ditempat-tempat yang paling tinggi, sangat sepaham. Tetapi saya ingin memberi masukan bahwa keadilan masyarakat dan keadilan hukum dua hal yang berbeda. Legal Justice dan Sosial Justice itu mempunyai dua ranah yang berbeda. Yang pertama, semua kita tentu mengharapkan ada keadilan untuk masyarakat kita. Tetapi hakim sebagai pemutus perkara juga harus mempertimbangkan Legal Justice yang mengatur keadilan itu. Terima kasih telah menonton!